Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia Kali ini saya akan menyampaikan berita berkenaan dengan ekonomi dan keuangan Malaysia Berikut merupakan kenyataan daripada Gebener Bank Negara Malaysia Dalam perkembangan lain, Norsam sejahtera berkata penggunaan swasta domestik akan menerajui pertumbuhan pada tahun 2021 Begitu juga dengan aktiviti pelaburan yang akan pulih, didorong oleh keadaan permintaan yang lebih baik dan inisiatif kerajaan yang mencetuskan pemulihan dalam perbelanjaan modal di kedua-dua sektor swasta dan awam Dalam pada itu juga, pelaburan pembuatan yang diluluskan berjumlah RM91.3 bilion pada tahun 2020 Berbanding RM82.7 bilion pada tahun 2019 dengan kesinambungan projek infrastruktur pengangkutan seperti Laluan Rel Pantai Timur IRCL, Transit Aliran Masah MRT, Sungai Buloh, Serdang Putrajaya dan Transit Aliran Rengan 3 Yang lain termasuk penambah baikan dalam infrastruktur digital dan usaha untuk menarik pelaburan berkualiti dan meningkatkan Kemudahan menjalankan perniagaan seperti kelanjutan insentif penempatan semula, penubuhan, pusat senti untuk memudahkan kemasukan pelancong, perniagaan dan unit percepatan dan koordinasi projek Terima kasih karena sudah menonton video ini Silahkan terus tekan butang like, share dan subscribe Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya Terima kasih